Kalau saudara, lihat contoh ya, dalam kalimat ini. Apa boleh buat nasi sudah menjadi bubur? Nasi jadi bubur, nasi jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur, yang sekarang ada apa? Yang sekarang ada bubur, nasi mana? Hilang. Tidak ada lagi. Tinggal bubur saja, nasi hilang. Tapi kalau dikatakan, Esra menjadi pendeta. Esra menjadi pendeta. Waktu Esra jadi pendeta, yang sekarang ada pendeta. Esranya mana? Hilang. Kalau hilang, terus yang ngomong dengan saudara ini siapa? Saya tidak hilang bukan? Esra jadi pendeta, pendetanya ada. Esranya juga tidak hilang. Makanya disebut pendeta Esra. Allah jadi manusia. Itu bukan Allahnya hilang. Seperti yang diajarkan Erastus Sabrono itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbul Alamin. Pendeta Esra Soru sering mengatakan bahwa Islam itu salah paham mengenai keilahian Yesus, kealahan Yesus, ketuhanan Yesus. Saya sering mendengar pendeta Esra Soru mengatakan seperti itu, teman-teman. Dan di video ini, pendeta Esra Soru berapologetika terhadap Islam. Itu judul yang dibuat oleh pendeta Esra Soru. Seperti apa videonya? Kita langsung simak. Sekarang saya akan membahas poin yang kelima, yaitu apologetika terhadap Islam. Apologi terhadap Islam ini, saya tidak bermaksud untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Tapi saya hanya akan memberikan contoh-contoh saja, beberapa contoh yang seringkali menjadi serangan yang sudah umum terhadap iman Kristen. Terlalu banyak serangan mereka tentang teritunggal, tentang kealahan atau ketuhanan Yesus, tentang penyaliban Yesus, tentang orisinalitas Alkitab, dan macam-macam hal yang lain. Kita tidak bisa bahas semua itu. Saya mau berikan beberapa contoh saja serangan mereka, dan kita bisa melihat contoh-contoh yang lain dalam pengalaman hari-hari. Nah, kita bisa mendapati ada banyak pertanyaan. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan, jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan dilahirkan? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia tidak tahu hari kiamat? Kalau Yesus itu Allah, kenapa Yesus perlu makan dan minum? Jika Yesus itu Allah, mengapa dia bisa tidur? Jika Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Allah di Taman Getsemane? dan banyak pertanyaan lain. Saya teringat tulisannya Insan Mokoginta, yang almarhum itu. Dia mencoba membangun pemikiran, penolakan terhadap Yesus dengan menggunakan premis-premis, lalu mencapai sebuah kesimpulan. Misalnya, dia premis mayor, Allah tidak tidur. Premis minor, Yesus tidur. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Premis mayor, Allah tidak perlu makan. Premis minor, Yesus perlu makan. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Mayor, Allah tidak dilahirkan. Minor, Yesus dilahirkan. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Dan masih banyak. Itu penalaran dari Insan Mokoginta. Model seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sebenarnya kita mempunyai, atau kita bisa menjawab, itu yang saya bilangkan penting untuk memahami doktri. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu beberapa hal, bisa menjawab beberapa hal. Pertama, kita perlu menjelaskan Kristologi singkat kepada mereka soal keunikan Kristus. Karena ingat bahwa kita percaya, Yesus itu adalah Allah, lalu dia jadi manusia. Bukan manusia yang dijadikan Allah, atau Tuhan. Kalau manusia jadi Tuhan, tidak bisa. Bahkan Tuhan pun tidak bisa membuat seorang manusia jadi Tuhan. Tapi Allah jadi manusia, itu tidak mustahil. Allah jadi manusia, atau Allah menjadi manusia, di dalam iman Kristen, itu tidak mustahil, menurut pendeta Esra Soru. Kita coba kita pikirkan apa yang disampaikan oleh beliau tadi ya. Allah Yerham, Almarhum Ustadz Insan Mokoginta itu pernah menulis, Allah itu tidak butuh tidur, Allah itu tidak tidur. Sedangkan Yesus butuh tidur, Yesus tidur. Artinya, yang satu tidak butuh tidur, yang satu butuh tidur. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Lalu kemudian yang kedua, Allah tidak butuh makan, sedangkan Yesus butuh makan. Yang satu tidak butuh makan, yang satu butuh makan. Kesimpulannya, Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Karena dua oknum yang berbeda, dua pribadi yang berbeda, dan dua hakikat yang berbeda. Terus kemudian yang ketiga, Allah itu tidak dilahirkan, sementara Yesus dilahirkan. Yang satu tidak dilahirkan, yang satu dilahirkan. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Karena dua oknum, dua pribadi yang berbeda. Sudah clear ya, sudah clear. Apakah, tulisan daripada Ustadz Insan Moko Ginta, dijawab oleh pendeta Esra Suruh, kita lanjutkan. Pada waktu dia jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Tuhan, atau jadi Allah. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat, tidak berubah. Maka waktu Allah jadi manusia, itu, dia tidak berhenti, untuk seterusnya, atau untuk sementara, jadi Allah, atau jadi Tuhan itu tidak. Allah menjadi manusia. Bukan kehilangan kealahan, tapi ketambahan kemanusiaan. Kalau saudara, lihat contoh ya, dalam kalimat ini. Apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Nasi jadi bubur. Nasi jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur, yang sekarang ada apa? Yang sekarang ada bubur. Nasi mana? Hilang. Tidak ada lagi. Tinggal bubur saja. Nasi hilang. Tapi kalau dikatakan, Esra menjadi pendeta. Esra menjadi pendeta. Waktu Esra jadi pendeta, yang sekarang ada pendeta, Esranya mana? Hilang. Kalau hilang, terus yang ngomong dengan saudara ini siapa? Saya tidak hilang bukan? Esra jadi pendeta, pendetanya ada. Esranya juga tidak hilang. Makanya disebut pendeta Esra. Allah jadi manusia. Itu bukan Allahnya hilang. Seperti yang diajarkan Erasus Sabrono itu. Allahnya tetap. Hanya ketambahan manusia. Makanya, Yesus itu adalah manusia Allah. Allah sejati. Manusia sejati. Allah sendiri, dalam rupa, insan sembah, dan puji dia. Gitu kan lagu Natal. Nah, hampir semua ayat yang berkaitan dengan Natal, itu membicarakan kealahan dan kemanusiaan Yesus secara bersama-sama. Saya menunjukkan kepada saudara sejumlah ayat. Misalnya. Ya, cukup ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, pendeta Esra suruh mengatakan, Allah menjadi manusia itu. Ini kan yang dibahas ini kan Tuhan kita. Allah itu adalah nama Tuhan kita. Allah itu yang kita sembah. Allah itu yang kita ibadahi. Nah, kalau seandainya pendeta Esra suruh ini tidak menggunakan, Allah tidak menggunakan nama Tuhan kita, saya tidak mau tahu. Misalnya, Teos menjadi manusia. Itu bukan urusan saya. Tapi pada saat Allah dikatakan, Allah itu menjadi manusia, Allahnya tidak hilang hanya ketambahan manusia. Nah, ini perlu diluruskan. Agar saudara-saudara saya yang awam tidak terpengaruhkan gitu. Menurut pendeta Esra suruh, Allah menjadi manusia itu Allahnya tidak hilang. Cuman, ketambahan manusia, yakni anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Lalu di analogikan dengan nasi menjadi bubur. Kalau nasi menjadi bubur, nasinya hilang, buburnya ada. Setelah menjadi bubur, nasinya hilang. Lalu di analogikan lagi, Esra suruh menjadi pendeta. Nah, ini dua analogi yang berbeda. Dua analogi yang tidak apple to apple. Yang pertama, Nasi menjadi bubur, nasinya hilang karena sudah menjadi bubur. Sementara Esra suruh menjadi pendeta. Esra suruh menjadi pendeta. Nah, di sini Esra suruh menjadi pendeta, artinya Esra suruh tidak ketambahan pribadi, tidak ketambahan oknom lagi. Sementara Allah menjadi manusia, menurut pendeta Esra suruh, itu ketambahan oknom, ketambahan pribadi lagi, yakni anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Yang bernama Yesus. Nah, tritunggal itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini Bapak, mereka menyebutnya Allah, Allah Bapak menurut iman Kristen. Nah, Allah Bapak yang satu ini, menjadi manusia. Menjadi manusia. Yakni anaknya Bunda Maria, yang bernama Yesus. Nih, putra. Jadi Allah ini tidak berhenti menjadi Allah. Allah ini tidak hilang, ya, tetap Allah. Lalu ketambahan anaknya Bunda Maria, yang bernama Yesus. Yang awalnya satu, teman-teman, ya, yang awalnya satu, lalu ketambahan anaknya Bunda Maria, yang bernama Yesus. Yang Bapak ini bukan manusia, ya, di bilangan 2319, khusia 11 nomor 9, Allah bukan manusia. Bapak ini bukan manusia. Sementara Yesus, anaknya Bunda Maria, ini manusia. Satu manusia, satu manusia, satu bukan manusia. Ada berapa? Ada dua. Satu manusia, satu bukan manusia. Jadi jelas ya, tritunggal itu, apa yang dipaparkan oleh pendeta Esrasoro ini kan, semakin clear, bahwasannya Allah yang bukan manusia itu, ketambahan manusia, yakni anaknya Bunda Maria. yang satu, yang satu, tak pernah, tak pernah, tak pernah apa, tak pernah berhenti menjadi Allah, yang bukan manusia, satu oknum, lalu kemudian ketambahan oknum yang kedua, yakni anaknya Bunda Maria, yang bernama Yesus. Belum lagi ditambah roh kudus. Ini oknum pertama, oknum kedua, oknum ketiga. Bapak bukan putra, putra bukan roh kudus, roh kudus bukan bapak. Di dalam iman Kristen, bapak ini Tuhan, putra ini Tuhan, roh kudus juga Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan? Bapak bukan putra, putra bukan roh kudus, roh kudus bukan bapak. Tapi bapak adalah Tuhan, putra adalah Tuhan, roh kudus adalah Tuhan. Tiga pribadi, yang sama-sama Tuhan. Lanjut ke, pendeta Esrasoru. Pendeta Esrasoru menjadi pendeta. Pendeta Esrasoru, tidak ketambahan oknum. Pendeta Esrasoru, cuma ketambahan gelar, yakni gelar pendeta. Tapi Allah menjadi manusia, yang dijelaskan oleh pendeta Esrasoru, adalah Allah ketambahan manusia, ketambahan oknum. Jadi bukan umat Islam itu salah paham, terhadap iman Kristen. Bukan. Karena memang faktanya seperti itu. Allah tidak pernah berhenti menjadi Allah. Allah hakikatnya bukan manusia. Sementara Yesus anaknya Bunda Maria, hakikatnya ya manusia, dilahirkan, butuh makan, lalu kemudian tidur. Sementara Allah tidak tidur, tidak butuh makan, dan tidak dilahirkan. Artinya ya dua sosok yang berbeda. Dua oknum, dua pribadi yang berbeda. Dua hakikat yang berbeda. Lalu, satunya dari mana? Satunya dari mana? Satu manusia, satu bukan manusia. Satunya dari mana? Mohon maaf jika ada silap kata. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!